Selamat datang di channel beli duit dan jangan lupa guys kalian klik tombol like nya di bawah subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys karena kita update video tiap hari di channel ini ya enjoy Hai guys balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini temen-temen kita bakalan lanjut lagi baca cd story horror Indonesia judulnya SCP 457 Oh my god dulu kalian yang belum tahu bagaimana bentuk SCP 457 ini bentuknya guys ya kurang lebih seperti ini gambarnya temen-temen cukup aneh ya namanya juga SCP dan sebelum kita mulai video hari ini jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Oke kita lanjut kita chat dengan Haikal kita bilang Haikal apa lu masih kerja itu jam setengah 11 malam temen-temen Haikal bilang ya Dhani gue masih kerja emangnya kenapa emangnya lu lagi kerja apa kata kita Gue lagi kerja tes uji coba tentang SCP 457 SCP 457 itu apaan SCP 457 ya itu manusia api guys Oh jadi SCP 457 adalah manusia api kayak Superhero ada ya yang superhero Semuanya semua celur tubuhnya itu adalah api temen-temen ya Oh gitu SCP 457 emangnya berbahaya atau tidak Kemudian Haikal bilang Gue belum tes uji coba tentang SCP 457 Sebentar lagi gue mau tes uji coba tentang SCP 457 tersebut Oh oke semoga berhasil kata kita guys Beberapa menit kemudian Oh jadi Haikal sedang mencoba SCP nya temen-temen Haikal bilang Oke dan udah berhasil uji coba tentang SCP 457 Terus berhasil apaannya Dengarin suaranya Oke Haikal memberikan kita pesan suara temen-temen Kita dengarkan bareng-bareng ya Oke Suaranya kayak monster guys Tapi dia pake bahasa Inggris gitu loh Kayak terdengar ada suara kobaran-kobaran api juga ya Oh my god Dia bilang apa guys Saya gak ngerti dia bilang apa ya Kayak suaranya bergema Tapi suara ada suara api-api gitu Suara api-api Danceng dengan gipsi So magick So dangerous So dangerous We feel the breath of fire's world We feel the spirit of fire We feel the spirit of fire We hear the rhapsody Kuat guys The fire is so wild They have fire Oh Saya tidak kuat Mendengarkan suara itu Karena saya tidak mengerti apa maksudnya Oh my god Untung voice note-nya sudah berhenti guys Kita bilang Oh my god Gari banget suaranya Itu SCP 457 gak akan lepas kah Kemungkinan itu juga kalau lepas Nantu dulu SCP 457 ada kekuatan gak Ada Apa itu kekuatannya Ya jelas bola api dong ya Haikal bilang Ya itu api What? Kalau kekuatannya api Kan bahaya kalau dia lepas Ya itu resiko Kalau SCP 457 lepas Apakah udah diperketat Biar SCP 457 itu Biar gak lepas atau kabur Udah keamanan udah diperketat Kata Haikal Oh bagus kalau begitu Eh nanti dulu Gawat nih Nah kan sudah mulai ada bencana Teman-teman Kita bilang Lah gawat kenapa SCP 457 keluar dari saranya Wow Kita langsung dikirimin gambar guys Oh my god Itu manusia yang ada api di sekeliling tubuhnya teman-teman Dan tidak terbakar ya Oh my god Negara api sudah mulai menyerang teman-teman ya Sudah mulai menyerang dunia ceri story horror teman-teman ya Oh my god Serem banget Karena kita teman-teman Oh my god Itu jam 11 malam Jadi harusnya sih gampang nyari ya Kalau dia api teman-teman Hai Carl Apakah lu masih hidup? Ya Ada apa? Gue sedang bersembunyi Wai Kalau dia manusia api Harusnya kita bisa mengalahkan dia dengan pemadam kebakaran guys Ambil embel semprot pakai air Mati tuh api pasti ya Karena SCP 457 terlepas dari pengawasan Loh Kok bisa terlepas? Karena kekuatannya sangat berbahaya Jadi dia bisa bebas Oh my god Oh my god Beneran lu? Ya jelas bener dong Ya gue bener Kata Haikal teman-teman Tidak Tidak apa lagi yang dibilang sama Haikal P Haikal Lu kenapa? Aduh sepertinya Haikal sudah jadi manusia panggang Teman-teman Ya See you the next my video Ya seperti itu eksperimen SCP 457 adalah manusia api Tapi kalau manusia api Kalau di kandanginnya gitu Harusnya Di dalam Aquarium teman-teman Ya maksudnya Di ruangan Yang sekelilingnya itu Kayak aquarium Air gitu teman-teman Nanti kalau SCPnya kabur Dia langsung padam Seharusnya seperti itu ya Atau bikin eksperimen ini Di dalam laut teman-teman Kalau nanti Laboratoriumnya hancur Gara-gara SCP ini Kan dia langsung mati Karena di laut banyak air Teman-teman Kan Seperti itu sih Ini eksperimen gila guys Nah guys Sampai disini dulu Video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Di bawah jika belum Dan sampai jumpa di video-video ini Dadah Sampai jumpa di video-video ini